Ria Ricis sampai sok berat saat melihat persahabatan Lesti Kejora dengan Gibran Raka Buming Raka, sedekat ini. Hal itu dilihat langsung oleh Ria Ricis saat menghadiri acara debat Capres tadi malam. Bahkan, Ria Ricis sampai bertanya langsung kepada Lesti Kejora, sudah berapa lama Lesti Kejora dengan Gibran kenal, hingga akrab begini. Sebelumnya, sebagaimana yang diketahui, keakraban dan kedekatan Gibran Raka Buming dengan Lesti Kejora di acara debat calon presiden, yang kelima tadi malam, seketika langsung menjadi sorotan publik. Bagaimana tidak, dengan sikap apa adanya calon wakil presiden nomor urut dua itu, tak sungkan untuk bercanda dengan Lesti Kejora di sela-sela sesi debat Capres, yang sukses digelar oleh pihak KPU tadi malam. Pada kesempatan tersebut, salah satu simpatisan atau pendukung dari paslon nomor urut dua, tak sengaja merekam momen saat Lesti Kejora bercengkrama dengan Gibran Raka Buming. Menariknya, putra sulung dari Pak Presiden Jokowi Dodo tersebut, dengan polosnya memuji kecantikan Lesti Kejora kala duduk tepat di belakang kursinya. Lesti cantik banget malam ini, tutur Gibran Raka Buming kepada Lesti Kejora. Dengan wajah yang sedikit memerah, serta malu-malu kucing, Lesti Kejora langsung menjawab, ah mas Gibran bisa saja. Pada kesempatan yang sama pula, Gibran Raka Buming juga tak lupa mengucapkan rasa terima kasih yang tak terhingga, atas waktu dan kesedihan Lesti Kejora yang telah ikut dalam acara debat Capres tersebut, untuk memberikan dukungan kepada Pak Prabowo Subianto. Selain itu, Gibran Raka Buming juga sempat ngobrol-ngobrol kecil dengan Lesti Kejora, saat acara debat tersebut tengah berlangsung. Namun sayangnya, percakapan mereka tersebut tidak terdengar, karena suara riuh dari simpatisan lain. Sebelumnya, Lesti Kejora menjadi salah satu tamu undangan paling spesial dalam acara debat calon presiden, babak kelima tadi malam. Dipantau dari berbagai video yang beredar luas di media sosial saat ini, ibunda dari Muhammad Levian Al-Fatih Bilar tersebut, terlihat begitu antusias dan semangat menyaksikan acara itu. Bahkan, Lesti Kejora, sempat beberapa kali terekam kamera, meneriaki nama Pak Prabowo Subianto, kalau Capres nomor urut kedua itu, selesai berbicara di sesi debat tersebut. Tak hanya itu, Lesti Kejora juga terlihat begitu hafal dengan yel-yel ala pendukung Capres nomor urut dua. Sehingga Lesti Kejora begitu sumringah, saat menyandikan yel-yel tersebut dengan simpatisan lain. Namun sayang seribu sayang, kehadiran Lesti Kejora di acara debat Capres babak terakhir tersebut, tidak didampingi langsung oleh sang suami tercinta, yakni Rizky Bilar. Belum diketahui pasti, penyebab utama Rizky Bilar tak hadir di acara tersebut, akan tetapi sempat beredar di media sosial, bahwa tidak hadirnya Rizky Bilar di acara debat Capres itu, dikarenakan ada kesibukan yang tak dapat dielakkan. Harus diakui, kehadiran Lesti Kejora di acara debat Capres yang kelima tadi malam, sempat membuat banyak masyarakat kaget. Mengingat, selama ini Lesti Kejora tak pernah hadir di acara debat-debat sebelumnya. Tak ayal, kedatangan Lesti Kejora di acara tersebut, seketika langsung membuat banyak netizen tanah air heboh. Gerak-gerak dari Lesti Kejora pun, tak luput dari sorotan kamera, para pendukung yang sama-sama ikut dalam acara tersebut. Penampilan dan kecantikan Lesti Kejora juga sempat dipuji oleh beberapa tamu undangan yang hadir di acara debat Capres tadi malam. Salah satunya, pujian tersebut datang dari Ridwan Kamil, mantan Gubernur Jawa Barat, yang juga simpatisan dari Prabowo Gibran. Diketahui, dalam acara debat calon presiden yang kelima tadi malam, tak hanya dihadiri oleh Lesti Kejora saja, dari kalangan entertainment. Bahkan sederet artis dan penyanyi ternama di tanah air, juga ikut dalam acara tersebut.